Selamat jumpa teman-teman semua di André Lemoro channel. Hari ini kita berada di lahan jagung. Jagung yang ditanam adalah jagung pakan ayam. Kita berada di sini karena mendapat kunjungan dari Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan mengunjung lahan jagung ini. Yang akan hadir saat ini adalah Bapak Harudi dan Bapak Irman HS. Kita akan berbincang dengan beliau berdua terkait kunjungan mereka dan kira-kira apa pesan-pesan dari Bapak Erhardi Rosman Johan selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kunjungan kali ini. Maaf, dengan Pak Harul ya, dari Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka. Oh Dinas, saya kira staffnya Pak ini. Saya ada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka. Oh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka. Tapi kan termasuk ya staffnya. Ini loh sebenarnya, pembantu beliau lah. Oke, dengan masyarakat Pak Irman. Saya Irman, Pak Irman. Ini sama, ini dari penyuluhnya. Penyuluh yang di provinsi. Yang mengkordinir penyuluh di provinsi adalah Pak Irman. Kasih ya saya kepala subseksi penyuluhannya. Makanya saya ajak Pak dari dirian. Jadi ini sebenarnya kita kan masih mengikuti alur cabai. Saya sebelumnya kan tanam cabai. Cabai hijau. Cabai hijau. Cabai hijau. Cabai besar. Lalu pupuk dasar ini kan masih banyak. Maka kita masih memanfaatkan nih. Tapi nanti setelah panik ini kami sudah rencana. Lahannya kita bajak dulu. Sehingga kita sudah ikuti bedengan. Atau ikut ukuran lah. Saya coba bandingkan. Ada kan yang pakai 1 meter. Atar baris. Tapi masih kelihatan terlalu rapat. Maka kami coba di atas itu. Baru membuat barisnya. Dan saya lihat di dekat rumah saya kan ada tanam juga jagung manis. 1,20 itu lebih seperti Pak Irman bilang tadi. Matahari. Matahari lebih bagus. Tinggal 1,20 itu memang lebih sesuai. Lebih tinggi ya bro. Ya betul. Sinar matahari ini bukan saja kepada penentuan produksi. Tetapi juga mencegah sama penyakit Pak. Ya betul. Karena ketika terlalu lembab jamur biasanya. Kemudian dari yang lain-lain seperti ulat, lalang. Ini akan lebih cepat di senang. Tetapi yang paling yang kita khawatirkan adalah perkembangan jamur yang lebih begitu cepat. Betul. Nah artinya. Tapi ada hal yang lebih penting lagi kan sinar matahari juga memaksimalkan produksi. Betul betul. Ketika makanan cukup, air cukup, pupuknya rutin. Tetapi kekurangan sinar matahari juga tidak maksimal gitu kan. Terus kalau boleh tahu Pak. Yang saya tanyakan tadi kan. Lahan ini 1 hektare. Kemudian pembuatan instalasi seperti ini. Ada pipa paralon. Kemudian ada. Apa nisi langsung. Selanui gitu kan. Grid-grid ini kan. Kalau boleh tahu. Habis berapa Pak untuk. Instalasi seperti ini. Instalasi ini. Artinya kan mohon maaf sebelum Bapak jawab gitu kan. Nanti akan kita hubungkan dengan biaya produksi yang Bapak keluarkan. Dan ini menjadi pengalaman kita bersama gitu kan. Artinya ketika dalam hitung-hitungan ini masih masuk. Karena saya pikir begini. Yang Bapak lakukan ini sudah benar. Kan pertama Bapak nanam cabai gitu kan. Kemudian tanam jagung. Berarti Bapak sudah memutuskan siklus perkembangan sama penyakit. Betul. Baik sekali yang sudah Bapak lakukan. Tetapi lagi-lagi. Instalasi ini kan harus menjadi. Apa namanya. Pertimbangan kita dalam memproduksi tanaman ini. Artinya. Kita lihat dari segi D yang dikeluarkan. Dengan hasil yang diterima itu. Berimbang atau tidak. Yang pertama. Kemudian saya pikir juga instalasi ini harus juga. Sudah menyesuaikan dengan bentuk beden yang benar. Saya setuju dengan Bapak. Karena biar bagaimanapun. Nanti kan ini akan olah lagi. Traktor lagi. Jadi kita tidak merubah instalasi ini. Dia sudah terbentuk sesuai alur beden ini. Ini walaupun awalnya itu rancangan ikut cabai. Tapi kalau melihat ukuran 120 masih ketemu. Dan selang yang kita pakai ini kan dia sistem mancur. Jadi bukan yang ke bawah. Ke bawah kecuali ke itu sendiri. Sehingga. Kalaupun dia selisih sedikit. Dia mancurkan bisa nyebrang. Bisa ya. Artinya seluruh lahan itu tersiram basah. Betul. Jadi selama ini waktu cabai. Lahan di lorong ini banyak rumput. Dan cepat tumbuh. Karena tersiram. 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 Padahal cabai kan hanya satu baris kiri kanan itu saja. Sehingga. Kami rencana sih ini sebagai seri pengalaman saja. Jadi nantikan selesai panen. Kita akan gulung selang itu. Kesini. Setelah itu kita wajar. Wajar. Setelah itu kita bentang lagi. Bentang lagi. Nah gitu. Dan ini juga. Kalau bisa ini kan jangan dikelim langsung direkatkan. Pakai lem yang nggak bisa lagi dibuka sebetulnya pak. Sebenarnya seperti itu pakai derat. Tapi karena kawan yang waktu ngurus cabai itu lebih memilih seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah. Bisa diangkat. Yang penting itu kan bisa terlepas. Bisa diangkat. Ya. Artinya mungkin ini perbandingan pengalaman Pak Harul mereka. Apa mungkin ada di tempat lain. Ya. Karena kan saya memang aslinya bukan orang ditangkan dengan pangan. Yang jarang terkepikiran. Tapi ini. Kalau di Bangka. Saya lihat mungkin ya mungkin baru ini man. Secara agak luas ya. Iya. Kan saya sampaikan dengan Bapak tadi. Kalau seluruh bantuan pertanam seperti ini. Kita akan dapat kucuran anggaran api yang lebih banyak lagi pak. Ya jadi persoalan kita sekarang. Ketika bantuan ini. Apakah dia bantuan APBN. Apakah di daerah. Ketika di kembangan di petani kita. Nggak ada yang terlihat. Enak di lihat. Ya. Sehingga kami juga. Merasa. Di pemerintah nggak ada bahan lagi bicara buat atas-atas kita. Karena memang nggak bisa ada itu. Tapi kalau dengan kondisi sudah seperti ini. Saya pikir ini sudah menjadi contoh yang baik pak. Buat teman-teman kita. Artinya kalau dikola betul-betul. Betul. Memang betul-betul serius. Terkait pasar sejauh ini. Bapak bagaimana. Ini tanaman pertama. Atau sudah berkali-kali dalam jagung. Kalau jumlah yang besar begini. Baru kali ini. Tapi yang waktu kami ditanam di seberang. Itu mungkin setengah dari ini. Saya pernah komunikasi dengan salah satu budang. Saya bilang pak. Saya sih kepingin mau tanam jagung jumlah besar. Bapak bisa nggak terima. Dia bilang. Dia tanya saya. Pastor tanam berapa hektar? Saya mungkin ya. Coba-coba satu hektar dulu. Dia bilang. Jangan kan. Satu hektar. Sepuluh hektar pun. Kalau ditanam di Bangka. Kami lebih memilih. Beli di Bangka. Karena selama ini jagung. Dari luarnya. Itu mempunyai kompetensi pasar. Untuk pasar sih. Selain kita jual eceran di kiosk. Saya kan jual eceran di kiosk. Juga. Juga ada pembeli keluarga sini. Tapi kalau jumlah begini kan nggak bisa lagi begitu. Budang juga kok. Mau timah pak. Mau timah pak. Walaupun mungkin harga. Misalnya di kiosk. Mereka mungkin ambil. Atau berapa. Ada kepastian harga. Iya. Selain itu mereka juga. Lebih untung. Kalau ngambil. Dari kita sendiri. Iya betul. Karena transportasi. Biaya. Itu bener. Kalau memang nanti ini kan bisa dikembangkan. Bukti pak Irman tadi. Selama ini kan kita memberikan. Apa namanya. Subsidi satu hektar. Tapi nanti yang tertanam itu mungkin bisa kurang. Baris hektar. Jadi bagaimana mau berkembang. Nah kalau misalnya seperti ini. Pastur kan nanti ada subsidi. Misalnya bantuan itu. Sengah hektar. Pak Pastur bisa mengembangkan 2 hektar. Satu hektar. Berarti kan. Memang benar bantuan kita itu. Apa namanya. Apa namanya. Wankalaan yang untuk energi. Tapi kelanjutannya ada. Kelanjutannya ada. Seperti itu. Ini akan menjadi pertimbangan bagi kita. Untuk membuat program. Seperti ini kan. Batanya biasa buat makan ternak kan. Makan sapi. Ini yang dimakan tikus itu. Itu kan. Diyakinnya nggak mungkin dipakai lagi. Daripada dia ketua keduluan. Kita ambil. Potong. Kasih untuk makan sapi. Lalu. Ini sebenarnya sudah waktunya. Daun-daun bawah ini kan harus diambil. Ini kan ambilkan untuk sapi juga. Untuk sapi. Selain daunnya itu kurang. Supaya makanan fokus ke buah. Tapi juga lebih pelong kelihatan. Dan juga matahari kan lebih banyak masuk. Sehingga seperti Pak Irma bilang tadi. Apa namanya. Oh. Hama misalnya. Betul itu kurang. Ya. Nah gitu. Ini pupuknya dulu setelah bekas cabai. Itu ada dipasang pupuk lagi? Tidak. Tidak. Jadi setelah cabai. Kami tidak masang pupuk. Jadi sejak dari tanam. Sampai dengan saat ini. Kami baru menghabiskan. Urea 10 karung. Urea 10 karung. Urea 10 karung. Dengan KCL 2 karung. Itu saja. Iya. Di awal tanam. Kita pakai apa? Tidak apa-apa. Tidak pakai apa-apa. Karena pupuk dasar yang dari sisa cabai. Pakai doloh pakai kapur. Pakai kapur pakai. Karena tanah bangka ini. Asam sangat tinggi. Untuk seluruh lahan nih. Lahannya berapa? Sekitar 1 hektare ini. Baru itu. Itu karena lahannya sudah istilahnya. Awalkan sudah ada tanaman. Pupuk dasar sudah ada. Tapi kalau mungkin pupuk dasar belum ada. Berarti ya paling. Saya hitung-hitung sih. 20 karung paling. Kalaupun itu sudah maksimal sekali lah. Untuk 2 kali pupuk. Nah ketika dia umur 6 sampai 10 daun. Lalu menjelang dia mekar. Lalu kapur paling sekitar 5 karung. Dari total luas lahannya. 5 karung. Kalau boleh usul pak. Bapak ini sudah benar. Kenapa saya katakan sudah benar. Daunnya sudah hijau. Tapi ada satu lagi yang bisa kita lebih. Lebih besarkan lagi. Buah ini bisa kita besarkan. Kenapa buah ini banyak jadi. Karena Bapak menggunakan kalium. Perekatnya Bapak sudah gunakan. Kenapa dia subur. Karena uriahnya sudah pakai. Nanti menjelang masuk masa keluarnya buah. Kita perlu masukkan fosfat. Supaya kita lengkapkan lagi. Bapak sudah benar. Kita benar tambah supaya benar lagi. Karena kita munculkan akar-akar baru. Kemudian untuk memunculkan rapatnya buah. Itu kan ada di fosfat. Dan yang saya katakan itu ada di mana? TSP. Oh TSP. TSP ataupun SP36. Tetapi Bapak sudah benar. Karena kasarnya sudah ada. Artinya disini saya sudah yakin buah ini. Bakal banyak yang rapat dan lengket buahnya kan. Artinya rapat gitu kan. Oh iya iya. Munggu-munggu. Ini kan betul-betul rapat. Nah maksud saya. Yang akan datang. Maksud saya Pak ini. Kita akan bisa lebih membesarkan bongkol ini. Dengan penambahan fosfat tadi. Jadi membesarkan biji. Membesarkan tongkol. Dan sudah kombinasi kalium tadi. Saya rasa sudah tepat. Yang apa yang Bapak lakukan. Oh iya iya. Jadi kedepan kita perlu gunakan fosfat ataupun SP36. Untuk penambahan supaya lebih oke lagi. Supaya lebih oke lagi. Artinya saya berpikir akan ada penambahan produksi. Karena secara organik sudah Bapak lakukan. Iya kan? Ya iya. Dan saya yakin. Ini bisa seperti ini ya. Karena Bapak sudah menggunakan rendaman pupuk organik tadi. Karena biar bagaimanapun Pak. Kita harus mengimbangkan antara kebutuhan pupuk kimia untuk produksi. Tetapi jangan lupa juga. Kesehatan tanah harus kita pikirkan melalui ban-ban organiknya. Apakah pupuk organik cair. Apakah padat. Tentukan seperti itu. Saya pikir. Cuman kalau boleh Pak Pastor. Cuman kalau boleh Pak Pastor. Cuman nanti saya minta orator-orator. Ini biaya. Oh. Kalau perlu dari awal kecetak. Analisa usaha taninya Pak. Oh iya. Itu. Kita kan bisa lebih meminimalkan lagi. Kalau misal andainya. Kita mau memproduksikan sekian. Artinya kita sudah berasumsi bahwa. Sekian yang akan kita dapatkan. Dan ini. Ini bisa dikombinasikan dengan penggunaan pupuk. Maksud saya. Nanti kita bandingkan. Antara yang kita kuatkan organiknya. Dengan yang kita kuatkan kimianya. Kita bandingkan nanti. Karena saya pikir begini. Dengan penambahan pospat. Dan pemberian pupuk kandang. Ataupun kompos yang maksimal. Saya pikir produksi Bapak bisa. Meningkat lagi dari sekarang. Artinya Pak. Secara budidaya Bapak tidak masalah lagi. Yang Bapak lakukan sudah benar. Berarti yang kita lakukan sekarang adalah. Pergerakan penambahan produksi. Itu. Jadi. Kita bisa hitung nantikan. Dari total total yang Bapak tanam seperti itu. Kemudian memang. Saya pikir. Pak Harul dengan kondisi luas seperti ini. Salah satunya. Alat perontok ya. Benar. Alat perontok ya. Alat perontok. Saya pikir begini. Kalau saya berpikir alat perontok. Dan alat yang pemecahnya. Pemecah. Pemecah. Jadi begini. Ketika Bapak jual butir. Atau butir yang belum dipecah. Ini. Jauh lebih murah. Ketimbang dengan yang. Sudah dipecahkan. Ya. Artinya. Paling tidak. Ketika sudah. Yang sudah pecah empat. Pecah tiga. Ataupun pecah lima. Bapak sudah. Para. Apa. Nilai jualnya. Atau bisa langsung ke sini juga. Ya. Bapak sudah langsung bisa memasarkan. Saya pikir ya. Saya kemarin belum kirim mungkin. Kami. Awal kalau gaya dari flores pak. Ya. Kan jagung itu dijemur dengan tongkolnya. Ya. Agak kering. Isi karung baru dipukul. Nah ketika waktu di sana itu kami cara seperti itu. Mas Yono yang dulu nak. Bertani cabe dengan saya di sini. Dia bilang. Pastor. Saya tunjuk satu cara. Jawa. jawa. Ya. Yakni sorokan. Itu kan dibuat. Ada video saya juga. Memang. Agak lebih membantu. Dan jagung juga tidak. Busak. Dan. Lebih cepat sedikit. Daripada seperti si. Dipukul dulu. Ada sorokan. Sehingga waktu saya. Reha dengan Pak Harul. Memang kalau mau terus jagung ini. berarti butuh mesin perontok kali lalu saya ada pinjam dari belilik tapi mesin itu ternyata mesin perontok padi lalu dimodif menjadi untuk pipil jagung Hai jagung nyoba belambur satu karung itu mungkin kita dapat bersih setengah karung karena lain kan belambur semua karena bukan mesinnya bukan mesin pipil jagung mesin perontok padi gitu enggak kami kesulitan disitu sehingga ini kami lagi mikir-mikir kalau memang belum ada mesin pipil berarti kami harus panennya bertahap yang bertahap dulu pipil dulu sambil nunggu dia tua kita ambil lagi supaya tidak terbanyak menimbun kau terbanyak menimbun nanti dia berjamur ah teman-teman juga usia tanam kan bisa kita kita kondisikan jadi bisa seperti ini kan bisa kita kondisikan nanti Bapak misalnya ada satu hektare ditanam pada tanggal satu kemudian depan di tanggal 15 nya jadi produksi bapak terus-menerus yang yang menjadi kendala kita sekarang produksi di petani kita pada saat panen di bulan Juli misalnya Agustusnya enggak ada lagi September apalagi September apalagi sampai Desember udah nggak ada sementara kalau biasanya sudah kerjasama dengan para tokoh ataupun yang pengepun mereka harus kontinu orang ngasih makan ayam kan enggak mungkin sehari makan terus ayamnya karena itu Pak sebetulnya yang yang membuat kita belum berjalan di nah saya pikir juga setelah ini berhasil perlu pendampingan pemerintah dalam hal apa semacam kerjasama yang yang diketahui oleh pemerintah paling tidak pemerintah mendukung gitu apa namanya menyerap produksi gitu kan ya dan saya pikir nanti ada hal untuk kesepakatan harga gitu karena setelah ini berjalan kan otomatis akan diikuti oleh petani-petani sekitar yang begitu besok kami mau tanam yang lahan sebelah atas itu semangka hanya karena sekarang kan kami kesulitan untuk mendapatkan kotoran ayam jadi kami di sini untuk bubuk dasar itu kami lebih banyak menggunakan kotoran ayam jadi istilahnya kita menjaga kesehatan tanah kita imbangi setengah-setengah lah antara organik dengan kimia kalau bisa organik semua lebih bagus lagi supaya tanah ini lebih sehat dan lebih awet saya tanya dulu kotoran ayam tadi itu beli atau punya sendiri kain beli beli berapa sekilohnya lihat dari isi karungnya di karung itu kan ada gambar ayam ada gambar ayam itu kalau selama ini pengalaman karung kami kalau dia di posisi di kaki ayam itu antara 10-15 ribu tapi di kepala ayam berarti sudah mendekat penuh itu sekitaran 20-21 kilo ribu-ribu karungnya kalau ditimbang berapa itu kira-kira kalau penuh berarti biar sekitar 20 kilo lah karena karung pakan ayam yang 40 kilo sekitar sekilonya ya pernah enggak menggunakan kupuk yang lain selain sapi-sapi hanya kalau pas lagi sedikit ya terpaksa kita imbang campur dan ini kebetulan kami ada PR sapi maka kita kumpulin sebagian kita prosesin jadi biogas karena saya juga kembangan biogas juga sehingga mahasiswa ya karena masih kesulitan itu dengan hadiran Pak Harul dengan Pak Irman saya sih mau ngomong dengan yang yang itu lahan kita sih tapi kan ada yang mengurus kemarin yang menanam semangka sudah saya pikir-pikir mungkin tanam itu dulu yang atas nanti sama omong dengan mahasiswa semang kelapa itu pun sama tanam jauh juga tapi tunggu itu tumbuh tinggi dulu supaya bertingkat dia itulah yang dikatakan Pak Irman penggunaan penggunaan lahan peruntukan lahan ya 60-60 hari mudah-mudahan kita akan panen di tanggal 5 Mei kalau tidak salah berarti kita panen kan di sekitar Mei Juni Juli berarti di akhir Juli akhir ini seharusnya kalau dia cuaca kembali panas kemarin kita harap kemarin berarti mungkin pertengahan Juli sudah bisa panen hujan kembali ini yang membuat dia mudah lagi kalau bisa lagi setelah dipangkas ini dibuka lebih cepat lagi ya Pak supaya kalau hujan begini air tidak mengandung tidak berjamur pas panas dia lebih cepat kering gitu hanya petani ini kadang-kadang sabaran ini kan butuh ketelatinan nih di sekitar sini ada Pak petani yang ikut apa namanya melihat Bapak tanam begini dia menjadi semangat di semangat ikut petani di sekitar segera-segera-segera itu sebenarnya ada kelompok yang waktu kami panen di sana itu mereka ikut tapi apakah mereka juga sudah mulai lagi ini yang saya berhanya ke PT aja tapi siapa tahu dengan pengalaman Pak Irman Meka ini lalu nanti mungkin lewat timnya ya berkorenasi kelompok-kelompok lain ya mungkin siapa tahu ada gerakan baru iya gerakan baru untuk menanam bagi kalau bagi saya ini Pak ngeliatin suatu pemandangan baru yang saya anggap luar biasa menginspirasi bagi petani kita karena nggak ada yang yang apa yakin malam semua seperti ini dan saya pikir dengan adanya penggerak seperti Bapak nanti yang yang kita harapkan ke depan bagaimana kelancaran pasarnya nanti kalau menurut saya sih dari satu undang-undang yang saya coba komunikasi ini dulu baru sebenarnya dicek dulu lah apa namanya petanya jagung-jagung bagi sangat tinggi dalam arti begini selama ini kan mereka mendatangkan dari luar kalau di dalam daerah sendiri ada kenapa mereka harus datang dari luar tinggalkan koordinasi dari pemerintah dan pemerintah supaya apa gimana kalau ada petani yang sudah bergerak kalau di dalam hal kepalawija seperti ini supaya di dalam kegila istilahnya dan di aksesnya kalau di sini saya salut dengan semangat beliau saya jujur aja waktu saya tanam sawit di Nadiwa beliau turun pakai motor melihat dan setelah itu beliau juga membantu kami bibit dua hektar kalau salah sehingga dalam hal kepedulian dengan petani beliau luar biasa memang jadi apa yang beliau dengar itu beliau mau cari tahu benar enggak cerita itu dan itu saya alami bukan hanya baru kali ini tapi sejak dari koba dulu waktu beliau masih wakil naik bupati di kira-kira seperti ini pemandangan yang hari ini Pak Haru dan Pak Irma mungkin tidak mewakili semua petani seperti ini tapi paling tidak mungkin pengalaman ini menjadi cerita Pak Haru dan Pak Irma iya supaya bagaimana kita ini kan tidak bisa tidak terus mengandalkan timah timah ini kan barang mati tidak beranak cucu jadi kalau kita yang mengandalkan itu kan satu saat kehidupan ekonomi masyarakat masih mantap ya kita harus cari solusi-solusi cari alternatif ya di Bangka sebenarnya masih cocok untuk mengembangkan seperti ini memang harus ada inovasi Pak betul lalu tanaman keras paling karet makanya saya lebih kepada karet kalau kakao akhirnya satu lahan kakao saya tebas semua karena hama tupai tidak bisa dikendali karena support-support Pak betul sehingga saya coba buat semacam ya bahasa orang inovasi lah saya coba jagung lalu jagung juga selain jagung makan tanah ini saya juga disana saya tanam juga jagung pulut ungu juga sekarang lumayan harga bahasa atau kering nggak bahasa masih muda lalu jagung jagung manis jadi sebenarnya petani dia akan butuh makan kita kalau mengajak dia tanam sesuatu yang umur panjang dia akan berpikir minggu ini atau lusa makan apa maka kita harus buat variasi misalnya selain jagung mereka diajak bertani misalnya sayur atau cabai sehingga untuk menunggu sampai ini kan tiga bulan nih atau empat bulan ini satu dua bulan nih dapat dari mana nah itu variasi itu yang penting harapan beliau kan seperti itu ketika menunggu tanaman tahunan atau tanaman penghubungan jangka panjang mereka ada hariannya betul hariannya untuk untuk makan harian jadi yang kayak sahang ala lada apa itu menjadi tabungan betul kalau karena jelas harian kan walaupun kumpul-kumpul jadi tabungan tetapi kita harus punya seperti ini pak jagung lah cabai cabai semangka lah itu tergantung dari memang ya apa inovasi kita untuk mempunyai lahan yang ada sebenarnya kalau waktu pr saldi mulai menggerakkan bangka tengah sebagai kabupaten salah satu unggulannya itu gaharu saya juga tanam gaharu pak saya tanam sekitar 1000 sekarang sudah sekali segini ada jadi itu itu saya sebut sebagai tanaman investasi karena dia itu 25 tahun 30 tahun menunggu itu kan iya nah gitu jadi kalau kita gerakan petanian tanam gaharu nanti dia bilang kapan panen pak iya benar pak bilang kita bisa menjelaskan ini tanaman investasi daripada tabung di bang bisa dicuit-cuit habis tabunglah di pohon misalnya tapi ini kan panjang nih sebulan dua bulan ini dari mana misalnya mungkin keras jadi itulah kira-kira pengalaman kami disini terima kasih banyak Pak Pak Uyumat mau turun sampai kekebun seperti ini yang penting tadi yang saya tolong dijaga kesuburan tanahnya Pak untuk produksi kita bermain di non-organiknya tapi untuk kesehatan tanah tidak ada pilihan tidak ada tawar menawar organiklah untuk menjadi kesehatan tanah itu yang menjadi catatan saya bawa Bapak sudah benar cara bertani sudah benar cara menghubungnya pun sudah benar tinggal kesehatan tanah yang perlu kita apa namanya karena kuncinya hanya di tanah Pak karena kalau suhu kan begitu sulit kita untuk mengkondisikan suhu tapi kalau dari kondisi tanah yang sehat unsur haranya cukup bagi tanaman tanaman pun sehat dia tidak mudah untuk terserang sama penyakit dan seperti itu dan produksi juga sesuai tapi yang paling penting nilai lebihnya adalah pakan ternak jadi seperti itu nggak ada buangnya Pak jadi ini mata rentenya berjalan ya mata rentenya berjalan jadi kita kalau punya ternak tak perlu capek-capek cair rumput dari daun jagung dari apa ini atasnya bisa kita pakai ini ada berapa tenaga kerja Pak ini saya tenaga harian saya rata-rata disini pakai tenaga ibu-ibu warga di SP kami di SP 07 ini ketika ada pekerjaan saya panjuh mereka rata-rata 6 orang kalau butuh pekerjaan cepat selesai 10 orang 10 ibu-ibu daripada saya harus mendatangkan orang lain jauh-jauh kenapa orang saya dekat sini yang butuh biaya hidup karena saya termanfaatkan jadi saya menggunakan tenaga harian ini sekarang saya pakai yang satu karena satu saya sedang dicapkan lahan untuk tanam jago manis waktu yang kita siapkan ini pernah sampai 10 orang perhari jadi kita bicara bersama kita sepakati jadi perhari lihat pekerjaan juga kadang-kadang juga menghari terlalu berat dan saya salut dengan ujung rumah semangat dan gembira tidak mengeluh kemarin jonder itu saya sewa satu hektare waktu itu untuk bajak untuk bajak itu satu juta 200 saya sewa jonder dan nama Oh rotarinya itu 700 kosalah per hektare juta ya tapi kalau seperti ini tampol lagi pakai jonder pakai traktor pun sudah jalan ini sudah awal-awal dulu karena butuh kita gemburkan tanah malah saya pakai jonder tapi setelah itu saya pakai ini pakai kultipator juga udah bisa ya kecil itu ya sudah bisa ini udah itu yang ini Pak saya mau katakan juga mungkin pertahanan kita perlu digerakkan lagi atau diberi beginilah mungkin karena sudah terbiasa dengan maaf kata ya instan tapi kalau mau supaya tanah awet memang harus organik kita sudah tanah kita sebenarnya sudah jenuh sekali dengan bikini makanya mungkin Pak Irman dengan paham nanti lihat karet kami kami enggak enggak pakai somprot yang pakai babat pakai babat mesin sehingga pertimbangannya ketika rumput yang babat itu hancur jadi kukuh-kukuh lalu dia juga menjaga kelembapan tanah karena kalian kan butuh air cukup juga tapi kalau kita pakai somprot memang rumputnya sih mati tapi tanah yang jadi keras bakteri-bakteri tanah yang dan memproses melakukan itu mati kalau gitu kan kami itu pemulahannya oke nanti mungkin Pak harus bisa melaporkan ke beliau kan kondisi artinya beliau menugaskan itu kan dilihat kondisinya Pak seperti apa gitu kan situasinya bagaimana gitu jadi kami akan sesuai instruksi beliau lagi biasanya beliau akan setelah disampaikan Pak Harul itu kan beliau akan ada instruksi berikutnya gitu kan Pak tentu bisa kami lakukan intinya beliau mau tahu dulu keadaannya kondisinya situasinya kan dulu oke saya juga mungkin cabai tidak tanam lagi karena iklim kita ini saya tiga kali prode tanam cabai tidak terlalu ini karena iklim kita nih berubah dari panas ke dingin dingin ke panas cepat dan cabai itu kan pekas kali ekstrim benar lalu setelah saya coba ini ternyata bagus sehingga saya mungkin kedepan saya akan terus mengembangin tapi bertahap akan bisa tanam supaya pasar juga bisa sesuaikan lalu keberlanjutan yang dan juga tetap kita jaga harganya juga bisa stabil lah cocoklah dan tidak oke mungkin Pak Pastor saya mohon maaf mungkin saya akan main jalan-jalan duduk oh iya ganggu waktu pasti ada juga saya baru tadi baru datang lihat lahan itu pulang baru duduk sedang ngopi lalu 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 telepon saya lihat baru nih makanya saya apa enggak jadi mau ambil rumput untuk apa mau petang pisang sih mau pindahkan pisang bisa tanam pisang juga ya mungkin itu yang iya pisang ini kan 90 hari kan juga panik tidak saya tanam pisang juga ada kita belum masuk sini oh tetapi kalau tidak seperti itu lahan luas seperti ini memang ya dikelola bagus macam ini paling-paling nanti saya minta nanti oretan pak oke oke nanti saya coba lihat di catatan cabe kan ada pembelian semua ini ada nanti saya bisa perlu nanti diestimasi bahwa barang ini akan tahan sekian periode atau sekarang ini apa namanya waktunya sehingga nanti kita bisa kalau untuk yang selang ini ini masuk produk ketiga kain pakai sudah ketiga waktu perde saya pertama di sana lalu bongkar bawah sini cabai baru lewat ini terus pakai lagi ini dan masih tahan memang ada yang mau lebih murah yakni selang-selang sabak Pak yang model gini untuk pengganti pipa tapi saya coba hitung-hitungan kan rawan dia pertama mudah tertusuk mudah kena api tapi kita walaupun keluar awal lebih besar biaya tapi yang permanen dan tahan lama lebih efisien akhirnya ya gitu paling nanti kita gantikan ini-ini ya sudah meluangkan waktu lalu ini kan luar biasa kehadiran yang sangat mendukung petani lalu Pak Irman juga luar biasa dengan tambahan-tambahan ilmu yang bidang Pak Irman jadi saya sangat berterima kasih karena sudah memberi banyak masukan untuk petani dan ini kan perlu dukungan perlu tambahan ilmu perlu kehadiran seperti ini ini sederhana tapi luar biasa karena ini kehadiran bukan penuliannya beda untuk perhatian iya ya sama pak tapi juga senang sudah ketemu dengan rumah sudah liat baru hari ini saya kadang-kadang Oh kira-kira tidak terkenang lagi hehehehek pak pasta nih cuman janji-janji wain nelfon-nelfon wain jadi insyaallah mudah-mudahan nanti kami juga lapor ini ke beliau ya terus nanti apa introsi beliau nanti kita kasih lebih lanjut Pak tidak menutup kemungkinan kalau memang ada lahan yang memungkinkan beliau bisa hadir untuk panen saya pikir disitu akan ada instruksi langsung kepada bidang-bidang yang bersangkutan biasanya seperti itu coba nanti kalau sudah mulai menjelang masak panen saya coba oh iya kan kasih lah sebulan sebelumnya beliau kan acaranya banyak ya pada tetap Pak Arun mereka juga Pak Irma juga pasti banyak ke tugas yang harus dikerjakan maka perlu agenda-agenda ya nanti saya infokan aja jauh hari kalau sempat dan mau menikmati suasana kebun jadi saya sampaikan seperti yang diseberang dulu karena begini Pak jangka pendeknya ketika belum mengintrusikan tetapi jangka panjangnya ini akan lebih baik lagi ketika dalam suatu wadah organisasi kelompok dan kita tidak tahu program kedepan kita kan belum tahu nih belum melihat program-program APBN apakah dia ada sarana-prasarana lain gitu kan seperti al-sin tante di alam mesin perkhianian kan begitu Pak namanya irigasi ya saya pikirkan nanti beliau akan mempertimbangkan di tahap awal ini apa mungkin yang bisa gitu kan tetapi untuk jangka panjangnya juga kita pikirkan karena bukan saat ini saja kan justru malah dari satu hektare yang terus kita kembangkan gitu kan karena kan juga fleksibel juga irigasi ini kan bukan cuma bisa capek bisa semangka bisa yang lain-lain kan awal-awal sekali lahan ini kami mulai itu semangka semangka setelah empat pro ditanam kata mas menanam semangka itu dibilang pastor kita stop dulu karena untuk menghindari hama untuk memutus memutus ya maka setelah semangka kita beralih ke cabai dua kali cabai saya lihat sudah mulai kejala di tempat rentang dan sini dengan penyakit tetapi kalau ini jadi kita atur semangka lalu menjauh lagi mariposa khawatir dengan ulat ternyata Oh enggak terlalu ada sedikit sebagian kami sudah sempurna sudah malah hebat lalu setelah itu tikus tapi ini kelerat-kelerat-kelerat iya jadi tikus sudah banyak yang kelihatan sih banyak sudah mati oke baik izin ya Pak terima kasih masih ya sampai ketemu kita terima kasih banyak ya nanti dengan Pak Harkin kontak-kontak lagi oke oke terima kasih ini yang begini Pak kalau nanti tanaman cabai ini segera cepat diamankan ya Pak oh ya karena disini apa ini sudah terkandung virus kuning Oh iya yang ini karena dia normalnya ini kan ini normalnya tetapi ini kan sudah dia dia sudah hijau kuning dan ini bisa juga dia tertular kepada tanaman cabai tapi untungnya tanaman jagung kan dia masih tahan dan tanaman ini juga bisa menjadi indikator Bapak untuk melihat seberapa jauh suburnya tanah Bapak ya kan kalau dia masih subur dengan tambahan cukup bari tanahnya masih ini juga saya lihat sudah topsoilnya lapisan olahnya kan sudah mulai habiskan ya ya memang memang tambahan-tambahan cukup organik tapi ini udah rata Pak rataan ini kan karena sudah saya pikir pohonnya sudah bagus sudah sehat kenapa pada kita ya buahnya kita maksimalkan gitu kan ya jadi harus kita masukkan lagi fosfat sp36 ataupun TSP Pak Pak oh iya ya ini juga biar raihkan Pak ya pak pasang nih ya pak terima kasih ya oke makasih banyak Pak ya di sini Pak oh iya makasih banyak oh iya gimana oh iya makasih